Pemirsa ratusan umat Hindu wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya mengikuti kegiatan persembayangan bersama Hari Suci Saraswati dan juga pujawali ke-99 Pura Aditya Jayarawamangun Hari Suci Saraswati ini dimana merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan agar menjadi insan-insan manusia Hindu yang berkarakter baik, berkeperibadian baik, serta mewujudkan umat Hindu yang saling menghormati antar pemeluk agama lain. Pemirsa ratusan umat Hindu dari berbagai wilayah di antaranya Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok dan juga Tanggrang turut hadir berbondong-bondong mengikuti persembayangan bersama dalam rangka Hari Suci Saraswati serta juga pujawali yang ke-99 Pura Aditya Jayarawamangun, Jakarta Timur. Hari Suci Saraswati persembayangan bersama diputu oleh ide pedanda gede sebali Waisnawe. Hari Suci Saraswati mengandung makna turunnya ilmu pengetahuan sekaligus penghormatan terhadap Dewi Pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati yang diperingati setiap 6 bulan sekali pada sanisara umanis wuku atu gunung yang jatuh pada Sabtu 13 Juli 2024. Hari Suci Saraswati menjadi hari penting bagi umat Hindu, khususnya bagi siswa sekolah pasraman dan penggelut dunia pendidikan. Salah satu Ketua SDHD Banjar, Jakarta Timur, Iputu Maharta Adiatnya mengatakan bahwa Pura Aditya Jayarawamangun sudah memiliki edukasi, kultur, budaya, serta keagamaan untuk mencetak anak-anak Hindu yang berkarakter serta berkembang dan berbahagia. Di Pura Aditya Jayarawamangun ada beberapa pasiritas yang memang kita siap, berbahagia, serta berbahagia, serta berbahagia, serta berbahagia, serta berbahagia, serta berbahagia, serta berbahagia. Itu yang kita akan membangun di Ketua Aditya Jayarawamangun sehingga kuat kita dalam perayaan keseluruhan masyarakat ini benar-benar bisa memahami untuk melaksanakan bagaimana kehidupan di Jakarta itu berkembang. Berkembang, berkumpulkan banding, dan memang harus berkumpulkan bahwa kita itu sebagai Hindu yang harus berkembang dan hidup sejahtera dan bahagia baik secara ekonomi, agama, maupun lahir-bahagia. Pertama, berterima kasih bahwa telah diberikan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan kemudian kedua, selalu belajar terus untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena belajar itu tiada perhenti, kita sudah tahu sekarang masih ada yang kurang. Jadi kita terus belajar. Karena dengan belajar terus, dalam kondisi sekarang persaingan global, juga banyak meningkatnya kompetisi, maka dengan siswa-siswa pasraman banyak belajar, baik ilmu pengetahuan, secara ilmu pengetahuan sains, sosial, dan agama, bisa memberikan siswa pasraman memiliki kompetisi unggul, tapi tetap memiliki serada dan bakti kepada ide yang diwasa, sehingga segala kehidupannya tetap berlaksanakan berlandaskan. Sementara itu, salah satu Ketua Panitia Pejuali yang ke-99 Pura Aditya Jaoramangun, Dewa Nyoman Karyawan, mengatakan, Hari Suci Saraswati merupakan hari turunnya di umum pengetahuan, agar menjadi insan-insan manusia Hindu yang berkarakter baik, berkepredian baik, serta mewujudkan umat Hindu yang saling menghormati antar pemeluk agama lain. Hal yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah pengetahuan. Nah, Hari Suci Saraswati merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan. Jadi mudah-mudahan harapannya, dengan pengetahuan itu, semua dari kita sebagai manusia, apalagi umat beragama, mudah-mudahan dengan pengetahuan mencapai kesadaran. Dengan kesadaran itulah, nanti akan umum menjadi manusia yang berkarakter. Manusia yang punya harapan ke depan yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, nanti menjadi insan-insan yang setidaknya mampu menolong dirinya sendiri. Dan juga, lebih baik lagi, membantu sesama dan seluruh kehidupan yang ada di Bukamu. Dari Jakarta, Juliswarta dan Ketut, Sumadiasa melaporkan.